Intro Teddy mengelak punya utang 250 juta rupiah Ibunda Lina lapor polisi ini kata adik mendiang Lina Pasca pihak kepolisian mengumumkan hasil otopsi jenazah Lina Muncul isu Teddy meminjam uang pada ibu mertuanya Sebesar 250 juta rupiah Soal uang dalam jumlah besar itu Ibunda Lina angkat bicara dan menjelaskan secara detail Kalau mama cerita bukan emas seharga 250 juta rupiah Bukan Jadi kang Teddy ngasih uang ke almarhumah 250 juta untuk gantiin gelang almarhumah yang dijual 2 Yang mama 1 Jadi bukan 250 juta Yang selama ini beredar di media Ujar adik Lina Aryani saat ditemui di kawasan Bandung, Jawa Barat Seolah-olah mama diganti uang berupa emas Yang seharga 250 juta rupiah itu Itu gak benar Berita ini semakin melebar Semakin simpang siur Makanya keluarga ingin meluruskan saja Berita tentang uang sebesar 250 juta rupiah berupa emas itu gak ada Lanjutnya Meski jumlah uang yang hilang tak sedikit Namun keluarga belum mau melibatkan pihak berwajib Untuk menyelesaikan masalah Sejauh ini keluarga Lina masih menunggu Etikat baik dari Teddy Ya makanya Yang diperjuangkan sama keluarga itu bukan uang sedikit Gitu Makanya Tapi kita dari keluarga menunggu etikat baik saja dulu Kalau dia tidak ada datang secara baik-baik Pasti ada kelanjutannya Lapor polisi Tandas Ariyani Itulah guys Perkembangan tentang Utang Teddy yang 250 juta sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ariyani Selaku adik Lina Zubaida Mewakili orang tuanya Begitupun Dia menyampaikan kalau umpamanya Tidak ada etikat baik dari Teddy Nanti ada kemungkinan besar Bahwa pihak keluarga Lina akan melaporkan hal ini kepada pihak berwajib Jadi tambah seru ini ceritanya guys Lalu kira-kira bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini Masa Dos Sudaya selaku pengacara Sule Dan juga keluarga Lina akan berbohong Karena ini sepertinya berperang wacana dalam media sosial Jadi itulah kira-kira guys Tapi jangan lupa ya Komentar di bawah Like dan subscribe Tunggu sebentar lagi akan saya keluarkan Terkait Pernyataan mantan istri Teddy Mantan istri Teddy Yang menguak Menceritakan kekesanannya Tentang Teddy Oke Terima kasih telah menonton Yuk bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.